Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Anas Arifudin di Barokah Farm Nah sahabat budidaya semuanya Menanggapi beberapa pertanyaan kemarin ya Di video kita tentang ternak kelinci Nah jadi Dalam beternak kelinci Setelah semuanya siap ya Mulai dari kandang Kemudian persiapan pakan Pemilihan indok Kemudian kebersihan dan penanggulangan penyakit Maka di kesempatan ini Kita akan tunjukkan ya Anakan kelinci Umur 3 hari Umur 3 hari Nah itu Ya bisa dilihat ya sahabat semuanya Jadi prosesnya Proses perkawinannya Akan kita Bahas di video selanjutnya Cuman Pada kesempatan ini Saya hanya akan Menampilkan saja Bagaimana Bentuk Kodak ya Yang digunakan Untuk Tempat Beranak Kelinci Jadi setelah Dikawinkan Setelah dikawinkan Nanti Calon indok yang sudah Kawin Itu nanti kita sendirikan Kemudian kita kasih kodak seperti itu Menjelang Lahiran ya Karena Waktu Kehamilan Atau waktu Mengandungnya Kelinci Itu cuman 30 hari Jadi sebelum kita Mengawinkan Paling bagus Kita sudah mempersiapkan Kodak seperti itu Nah ukurannya sendiri Ditentukan Sesuai Disesuaikan dengan Ukuran kandang Maupun ukuran indok Jadi kalau terlalu sempit Nanti dikhawatirkan Nanti indok Akan menginjak Anakan Dihawatirkan Seperti itu Sehingga Perlu Tempat yang Sekiranya itu Tidak terlalu sempit ya Agar anakan Tidak terinjak Oleh indoknya Nah kemudian Indok Sebelum lahiran Ini akan Apa ya namanya Melepaskan Bulu-bulunya Yang dijadikan Selimut bagi Anakan-anakannya Kemarin ada juga Yang bertanya Apakah Sifat Dari Kelinci Yang Kalau Beranak itu Pasti Menggali lubang Itu bisa Berubah Gitu ya Dalam Proses Beranaknya Nah buktinya Seperti ini Jadi Tidak perlu Ada lubang Di tanah Cukup dengan Kandang Seperti ini Yang penting Nanti setelah Dikawinkan Kita persiapkan Kandang Dan Kodak Untuk Anakan Jadi 30 hari Sudah Lahir Sudah Melahirkan Nah seperti itu ya Jadi Video ini Sekedar untuk Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Dari teman-teman Semuanya Nah apabila Ada Pertanyaan Bisa Cantumkan Di kolom Komentar Kemudian Kita belum Bisa Jual Keluar Daerah Keluar Daerah Temanggung Bukan Berarti Kita Tidak Bisa Cuman Di dalam Skala lokal Saja Kita belum Memenuhi Permintaan Ya Sangking Banyaknya Permintaan Sehingga Memang Kita belum Bisa Memenuhi Pasar Di luar Daerah Semoga Nanti Kedepan Kita Bisa Meng Apa Namanya Kirimkan Ke Berbagai Daerah Oke Itu Saja Sampai Jumpa Lagi Di Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketika Min